Intro Masih di Rosi dan tema kita malam hari ini adalah Yatim piatu karena COVID-19 Selain membutuhkan bantuan ekonomi untuk bertahan hidup Anak-anak yatim piatu akibat COVID-19 ini juga membutuhkan pendampingan Bagaimana memastikan supaya mereka bisa terdampingi dengan baik Nah tadi saya sudah mulai berbicara dengan Mbak Ilma dan juga Kalis Bagaimana supaya gerakan ini makin banyak yang tahu Dan karena banyak kebutuhannya Untuk Kalis misalnya bagaimana menjangkau mereka yang berada di Mungkin bukan di kota-kota besar Tidak terkoneksi dengan internet Ada jalan keluar kah buat mereka? Ya kalau kami sejak awal banget menyadari Karena fokus kami itu betul-betul di media sosial ya Karena tim kami itu semua orang data and tech gitu Jadi dari pendaftaran juga kami via website gitu kan Terus itu kita sudah pikirkan Sehingga waktu itu solusinya adalah Kami bekerja sama dengan jaringan madrasah dan guru belajar Yang punya jaringan se-Indonesia Jadi kami kirim surat ke kepala sekolahnya Meminta kepala sekolah kalau ada siswanya Oh jadi sekolah ikut membantu ya? Ikut banget membantu dan memberikan data Kemudian yang bergerak di lapangan juga ada jaringan Gus Durian Peduli Kemarin juga ikut memberikan data dan memverifikasi Terus juga ada kapiler juga mereka yang memberikan data Dan intinya berkolaborasi dengan semuanya gitu ya Jadi data justru kalau saling tumpang tindih itu tidak bagus Justru kita bekerja sama dengan yang lain Biar punya keselarasan data dan bantuan itu bisa tepat sasaran gitu Kalau Mbak Irma gimana? Supaya semakin banyak 50 itu sebenarnya juga bukan jumlah yang sedikit Tapi juga masih bisa menjangkau lebih dari 50 ini Iya memang kami juga menyadari keterbatasan Karena disini juga kami tidak bekerja sendiri Jadi ada teman-teman jaringan seperti Gen Indonesia Paritas, kemudian juga Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Aktivis Perlindungan Anak Itu bergabung untuk menamakan gerakan ini gerakan bantu keluarga Sekarang yang paling kita khawatirkan jangan sampai mereka tidak terdeteksi Betul Terdeteksi satu hal didaftarkan, diverifikasi Itu proses awal dan goalnya adalah mereka mendapat bantuan Yang paling harus yang apa ya Yang jangan sampai terjadi adalah mereka tidak terdeteksi Dan mereka terabaikan begitu saja Saya mau ke Fauzan ya Fauzan ini dia adalah penerima manfaat dari gerakan kawal masa depan Sudah bergabung lewat Zoom Muhammad Fauzan Adika dan sang kakak Uyun Karina Rizky Saya ke Mbak Uyun dulu Mbak Uyun ini yang daftarin adiknya ya Fauzan Untuk mendapat atau penerima manfaat dari gerakan kawal masa depan Betul begitu ya Mbak Uyun ya? Iya betul Pak, jadi saya sendiri yang daftarin kawalan ke website-nya kawal masa depan Apa yang ada di benaknya Mbak Uyun? Bahwa karena ayah sudah meninggal karena COVID Ada adik yang harus selesai sekolah Apa waktu itu? Gimana melihatnya? Waktu itu mikir untuk terlebih dahulu daftarin kawalan ke kawal masa depan Karena saya pikir dia butuh biaya sekolah Jadi kalau memang dapat rezeki dari kawal masa depan Bisa digunakan untuk biaya sekolahnya Fauzan sendiri Waktu itu langsung daftarin atau diskusi dulu dengan adiknya Fauzan? Atau langsung daftarin aja? Langsung daftarin aja, cuma ngasih tau ke mama Terus setelah didaftarin baru info-in ke Fauzan Jadi yang bersangkutan justru gak perlu tau ya? Iya Kenapa kamu gak ngasih tau? Takut Fauzannya gak mau? Iya nanti bilang, nanti mikirnya untuk apa, untuk apa kayak gitu Jadi daripada kebanyakan diskusi nanti sama Fauzannya Jadi langsung didaftarin aja Fauzan, didaftarkan untuk menerima manfaat kawal masa depan Itu sesuatu kejutan yang menyenangkan? Ya Alhamdulillah didaftarkan begitu Karena kami juga mendapatkan bantuan Tidak menyangka juga dapat rezeki di kawal masa depan ini Karena kamu pasti pengen terus lanjutin sekolah kan? Iya benar Kamu pengen jadi apa? Meneruskan kemana misalnya? Saya teruskan ke dunia penerbangan untuk sekolah saya Oh mau jadi pilot? Iya insya Allah saya lagi menjadi pilot Wow Jadi sekarang sudah menerima manfaat dari kawal masa depan Apa yang ditanggung? Yang saya dapatkan dari kawal masa depan ini Uang, sebuah 1 juta rupiah Oke, itu cukup membantu? Cukup untuk membantu Kayak perlengkapan sekolah saya Seperti alat tulis yang saya harus beli Terus baju Sementara ini kan saya memakai baju ikan putih Sementara uang itu saya belikan ke Pembiayaan baju itu Untuk Mbak Uyun juga apakah ini sesuatu yang sangat membantu? Alhamdulillah cukup membantu Soalnya Fauzan minggu lalu habis PTS Jadi kemarin harus melunasi pembayaran Jadi minggu lalu juga Alhamdulillahnya Ketepatan uang dari kawal masa depan itu masuk Jadi sedikit membantu Untuk biaya sekolahnya Fauzan sendiri Baik Untuk Fauzan, apa yang mau kamu sampaikan pada kakak-kakak di kawal masa depan? Yang saya ingin sampaikan Yang pertama terima kasih banyak atas bantuan santunannya Sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi Bisa membantu untuk perlengkapan sekolah saya Biaya sekolah saya Semoga ucapkan terima kasih Baik Terima kasih ya Fauzan Semoga ini semua bisa membantu kamu untuk meraih mimpimu Mungkin dalam beberapa tahun ke depan Kalau kita naik pesawat, Kalis Mbak Yulma, pilotnya Fauzan Adhika Amin This is your pilot Fauzan Adhika Lancar terus sekolahnya ya Fauzan Mbak Uyun juga terima kasih Sudah mempunyai inisiatif Mendaftarkan adiknya Selamat malam Selamat malam Saya ke Mbak Yulma Bagaimana sampai di angka 1 juta Itu untuk perbulannya Ya, kami menggalang fundraising publik Melalui kitabisa.com Dimana kami percaya bahwa orang-orang baik Pasti akan menyisihkan rezekinya Untuk 50 anak yang terdata di dalam catatan kami Dari 1 juta yang muncul itu Itu adalah berdasarkan Berdasarkan pengalaman kami Dalam penjangkauan kasus anak Itu ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda Misalnya pada usia anak Masih usia balita Tentu akan lebih banyak nutrisi yang harus dipenuhi Kemudian juga ada anak D Usia lanjutnya Usia SD atau SMP Pasti akan lebih kita siapkan untuk pendidikan Apalagi masa Tapi ini semuanya sama? Merata 1 juta? Merata 1 juta dan itu untuk 4 bulan 1 juta untuk 4 bulan? Satu anak 4 juta selama 4 bulan Jadi setiap bulan itu 1 juta Dan tentu saja ini yang harus kita pikirkan bersama Jangan hanya berhenti di 4 bulan Kalau Kalis bagaimana? Model bantuannya? Atau memberikan manfaatnya? Sama kemarin yang tahap 1 adalah santunan sosial Jumlahnya 1 juta juga gitu ya Udah tersalur ke 600 lebih anak Sekarang kita di tahap 2 nih sudah ada puluhan anak Yang sudah kita screening Untuk mendapatkan beasiswa pendidikan 6 bulan ke depan Jadi memang tidak bisa Kita belum bisa optimis misalnya 1 tahun atau yang lebih panjang dari itu Karena kita juga menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang kita punya dulu gitu Sambil kita Berpikir bagaimana supaya terus sustain ya Berkelanjutan Betul, ini juga sedang kerja Ke orang-orang baik yang lebih tersistem ya Misalnya adakah company-company yang baik nih gitu Untuk bisa menjamin beasiswa kuliah misalnya 5 tahun langsung Misalnya seperti itu Ini akan kita bahas kemudian nih Kalis Call to Action Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka yang kehilangan orang tua karena COVID Dan terus membuat mereka punya harapan Mendapatkan pendidikan Kami kembali saat lagi